Kita belajar bersama Setelah masuk dan keluar hutan, serta bermain ekopanopoli Tidak lengkap jalan-jalan hari ini Bila tidak mencicipi hudapan rakyat serambi Mekah ini Yuk di akhir pekan ini kita buat olahan timpan ya Siapkan catatan nih, karena kita akan buat timpan dengan variasi baru Let's go Duh dari tadi susah amat gulung-gulung daun pisang doang Eh Nyeng, bagaimana? Udah banyak belum? Belum pok Yaelah Nyeng, Nyeng, begini aja kagak bisa Tau gitu sih, kok aja yang bikin Ya gimana pok, warna susah gini Ennyeng biasanya ngebeca kagak pernah gulung-gulung daun Iya, iya udah dah, gini Pak Ennyeng tolong ngambilin daun pisang aja Masih butuh banyak ini soalnya Nah itu baru bisa Siap po Ipe Timpan menggunakan media daun pisang sebagai pembungkusnya Pilih daun pisang yang mudah Di Aceh cukup banyak pohon pisang Jadi tinggal ambil deh Daun pisang tidak cuma sekedar sebagai pembungkus timpan loh Ternyata daun pisang mengandung polifenol Yang merupakan antioksidan yang bisa menurunkan resiko sakit jantung Lanjut Kemudian daun pisang dipotong sesuai ukuran Eh teman unyil mabrur bagian membersihkan alas daunnya tuh Lap sampai bersih ya Tiap hari dibutuhkan puluhan lembar daun pisang muda Untuk membungkus timpan Oke deh Nah variasi baru timpan kita mulai dari sini nih Saat adonan lapisan mulai dibuat Eh ada bunga yang bantuin unyil tuh Bahan-bahannya ada telur, tepung beras ketan, garam, dan tambahan ubi ungu Yang sudah direbus Campurkan menjadi satu Tepung, telur, dan vanili Lalu aduk hingga rata Ayo bunga, semangat yang aduknya Tambahkan ubi ungu yang sudah direbus Lalu ditekan ubinya Hingga terurai dan menyatu dengan bahan lainnya Aduk sampai adonan kalis Ciri-cirinya adonan tidak lengket di tangan Oke deh, beres Berikutnya buat isi dari timpan Ada dua rasa yang dibuat nih Duren dan nangka Telur, gula, dan garam diaduk menjadi satu Lalu tambahkan daging duren Biar makin gurih, campurkan santan kelapa secukupnya Lalu dikukus Sambil menunggu matang Buat rasa kelapa nangka ya Kelapa yang sudah diparut Dicampurkan nangka potong Jangan lupa gula dan garamnya Lalu disangrai sampai gula mencair Selanjutnya adonan dijadikan satu Dengan rasa yang tadi dibuat Adonan yang berwarna ungu Diisi kelapa nangka Dan yang putih Diisi rasa duren Adonan ditekan tipis Dan dibungkus dengan daun pisang muda Daun pisang juga menambah aroma sedap pada timpan loh Jadi makin kaya rasa Selanjutnya timpan dikukus hingga matang Hmm, aromanya saja sudah sedap Apalagi dimakan nih Aduh, unyil jadi lapar deh Hore, beres Timpan aneka rasa Siap disantap nih Ayo, siapa yang mau Makan timpan itu Paling seru bersama-sama Ayo serbu Eh, jangan dihabiskan dong Unyil kan juga mau Enak juga nih Sepeda baru dibenerin Unyil bisa main sepeda lagi deh Di pohon pisang tinggi bener ya Mana banyak nyamuk lagi Aduh, mau manjat licin nih Pohon pisangnya nih, pok Loh, kok remnya gak berfungsi Aduh, gawat remnya belum Eh, pengen, pinggir Awas Satu aja belum dapet nih Kayak ada yang manggil Enyeng Ah, ilusi kayaknya Dikit lagi Dikit lagi Aduh, ini si penyeng Aduh, 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 aduh Ya ampun Nah, unyil Ngapain sih main sepeda di kebun pisang? Maaf, penyeng Lemnya ternyata blong Jadi nabrak deh, unyil Maaf ya, pak Untung, enyeng gak kenapa-napa Lain kali kamu hati-hati ya, unyil Iya, iya, pak